Intro Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya Laskar Kristus Ya, selamat malam ya Rekan-rekan sekalian Yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus Senang sekali ya pada malam hari ini Saya ingin memperdengarkan lagi kepada teman-teman Satu percakapan ya Percakapan dari Bapak Ustadz Malik Ferguson ya Begitu dia ingin dipanggil Padahal dia adalah dari pihak kita ya Dia sedang berdiskusi dengan Bapak Erfahan ya Dan saya pikir ini kontensnya adalah Ini topiknya adalah berbicara tentang embryo Kejadian awal manusia Lalu saya pikir ini baik ya Untuk kita perdengarkan Untuk kita dengarkan Untuk saya perdengarkan Semoga menjadi berkat Semoga menjadi pengetahuan ya Penambahan pengetahuan kepada kita Tuhan Yesus memberkati Ayo tunjukin Ayo tunjukin Proses enteologi ya Menurut Ibel Nanti gue jelasin secara Kata per kata ya Dalam proses enteologi Menurut ayat Al-Quran ya Kamu kan nuntunya keskumpal darah Nanti saya tunjukin ayat yang kata per kata Menurut terminologi Arab ya Ayo dong mbak yang manis dan gemulai Cantik dan ala ya Mbak Farhan Yang saya hargai ya Yang cantik ini Yuk kita berdialog Persahabatan via telpon Gak perlu kita debat kusir Saya kasih waktu kamu untuk ngomong Janji, janji Ustaz Mike Ferguson janji Abang-abang Ferguson janji Gak bakal ini Gak ngasih kamu waktu ngomong Saya kasih waktu untuk kamu menjelaskan Untuk bicara Silahkan Bagaimana ayo Saya cuma ngomong sedikit Kamu yang menjelaskan terus Gitu kan Kamu suka yang begitu kan Dapatnya kan Oke Gak apa-apa saya turutin Insya Allah Ya insya Yeshwa Saya akan amatan Ya dan akan Menerapkan hal ini Karena kamu suka sekali Ngerocos Tapi kalau dikasih penjelasan Kamu gak mau terima Yuk Ayo kita mulai Via telpon Kalau perlu direkam Nanti di upload ke Youtubenya Ibu Uti Watimena Bagaimana Ayo Ferguson Gak usah ketawa-tawa Ngak Fokus Dalam topiknya Ya Jangan OOT Ya Out of topic Fokus aja Tunjukin ayatnya Proses embriologi Dalam Bible Nanti saya tunjukin Berdasarkan Afruan Nah nanti Baru kita elaborasi Ayatnya masing-masing Kita cari kelemahan Ayat masing-masing Ya Tunjukkan dulu Ya Tunjukkan dulu Ayat dari Bible Tentang embriologi Udah Ferguson Jangan OOT Out of topic Fokus Ya Fokus aja Dengan pertanyaan saya Ya Secara adil Voice note bergantian Maksimal 3 menit Ya Nanti di elaborasi Dengan voice note 3 menit Ya Ya Topiknya adalah Sentis Berdasarkan Perspektif Juga kitab suci Afruan Dan Bible Ya Ayo Tunjukin ayatnya Masing-masing Menunjukkan ayatnya Baru masing-masing Mengelaborasi Mencari kelemahan Atau keanehan-keanehan Dalam proses Embriologi tersebut Berdasarkan Kaidah-kaidat Kaidah-kaidat Ayat suci masing-masing Ya Itu aja Ya Loh kok Saya ketawa aja Salah Kenapa sih Islam itu selalu Menintimidasi Orang lain Orang yang dianggap kafir Kenapa Apa salahnya Kalau saya tertawa Kejahatan apa Yang saya lakukan Ketika saya tertawa Bahagia Gitu loh Apakah saya sebagai manusia Sama-sama ciptaan Tuhan Sama-sama Karena kamu sudah menghibur saya Karena kamu badut saya Saya telpon kamu gak berani Tapi kamu bilang saya ngacir Kan itu konyol Begitu loh mbak Masa orang ketawa aja Gak boleh Ah kamu Kayaknya sensian lagi PMS ya Lagi PMS kamu ya Santai lah Kalau sahabat saya itu Gak usah terlalu Formal banget Itu santai Kita sambil bincang-bincang Silah durahmi Ngobrol Berkenalan Gitu Jangan langsung apa-apa Tapi tong kosong Gitu lah Gak ada apa-apanya Gitu loh Gak ada bedanya Kamu sama Anjing tetangga saya Gitu loh Kalau anjing tetangga saya Lebih berkualitas Dia gonggongnya itu Ada ini Ada intonasi Gitu loh Jelas dia Menjelaskan kita Mau aja Kamu tidak mampu Terus bagaimana Kamu mau menantang saya Gitu loh Kamu menantang saya Soal apa Saya suruh kamu Untuk menjelaskan Yuk kita dialog Kita Ngobrol lah Istilahnya Gak usah dialog lah Gak usah Diskusi Ngobrol santai Saya kasih waktu kamu Untuk menjelaskan Kurang apa coba Saya gak akan ngomong terus Gak Karena kamu gak akan mampu Melawan saya Gitu loh Kalau saya ngomong terus Saya keluarkan Kemampuan saya Yang sebenarnya Udah Guding-guling Sendiri Loh Percuma Udah Mending Lu silahkan Menjelaskan Nanti gue mendengar Ya apabila Ada yang menarik Tekan langsung Gue tanggapi Sekaligus Gue berikan Tausia Atau syiar Sebagai jalan Supaya kamu Segera mendapatkan Hidayah Daripada Tuhan Yesus Bukan malah Gecedot Tindu Hidayah Bagaimana Bisa kita mulai Pian telpon Bila perlu kamu rekam Masukin ke channel Youtubenya orang lain Karena hatimu kan Gampang tersakiti Saya ketawa aja Kamu langsung Merasa Tersulimi Masa saya ketawa aja Kamu intimidasi saya Gimana sih Salah saya apa Saya ini Hanya berbahagia Kan di dalam Alkitab saya Dikatakan Kebahagiaan itu Sukacita itu Adalah obat Obat untuk Batin yang tertekan Contohnya Batinmu tertekan Karena kamu kalah Debat terus sama saya Terus kamu Gak bisa Berargumen Aduh Argumen sama saya Juga gak bisa Ngomong cepat sama saya Juga gak mampu Penjelasan tentang kitabmu Juga kamu gak mampu Ngawur dan Soal kitabmu sendiri Terus soal penyembahan Juga Sembahan saya Adalah pencipta yang benar Secara keimanan Saya lebih menang dari kamu Saya menyembah Pencipta Semesta alam Tuhan saya Tuhan Yesus kamu Yang berkelamin lakilai Akhirnya Kalian memungut Allah Dan menjadikannya Menfitnahnya Dan menunggunya Sebagai single God Ya kan Single Dewa Ya kan Nah itu Jadi kamu itu memang Merasa terzolimi Merasa stres sendiri Pikiranmu itu Merasa stres Hanya karena Kamu selalu Kalah daripada orang-orang Kristen Yang mahamulia ini Yang dimuliakan juga oleh Allah Sebagaimana Allah Memuji-muji orang Kristen Di dalam Quran Surah Al-Ma'idah Ayat 82 Allah berkata Konon katanya Menurut pengarah Quran itu adalah Allah yang berkata Berkata bersabda ya Sesungguhnya orang-orang yang Paling keras Permusuhannya Dengan orang beriman Ialah orang Orang Yahudi Dan orang Musri Tetapi orang yang Paling dekat persahabatannya Dengan orang-orang beriman Ialah orang-orang yang Berkata kami adalah Orang-orang Nasrani Orang Kristen Karena Mereka Tidak menyombongkan diri Dan mereka Mempunyai rahib-rahib Nah begitulah Allah-Mu bahkan Menginstruksikan Kepada kalian Untuk memuliakan Orang-orang Kristen Karena orang-orang Kristen Ini sangat Bermartabat Gitu loh Punya Sifat yang mulia Dimuliakan oleh Allah Ya tidak menyombongkan diri Punya pendeta-pendeta yang Genius Punya pendeta-pendeta yang Paham terhadap kitab Bukan buta Bukan umi Begitu loh Ya kan Begitu Harusnya apa yang kamu lakukan Harusnya Mentaati Atau mencontoh Dari apa yang Diinstruksikan oleh Allah-Mu Sebagaimana juga Allah Menyuruh Dan menginstruksikan Untuk menyembah Kepada Yesus Sebagaimana Di dalam Al-Fatihah Ayat 5 dan 6 Disitu jelas Dikatakan Yang mana itu adalah Artinya Hanya engkau lah Yang kami sembah Tunjukkanlah kami Jalan yang lurus Siapakah kami disitu Tentu saja itu adalah Allah Karena Allah Suka pakai Kata ganti kami Contohnya Al-Hirz ayat 9 Konon disitu Allah bersabda Kamilah yang menurunkan Quran Kami juga yang akan Memeliharanya Lalu Mariam ayat 17 Juga Roh kami Roh Allah Jadi wujud Allah itu Roh Roh kami Roh Allah Kami utus Menjadi manusia yang sempurna Ternyata Allah bisa menjadi Manusia yang sempurna Jadi jelas Disitulah Allah yang menggunakan Kata ganti kami Seperti Di Quran Surah Al-Fatihah Ayat 5 dan 6 Allah mengajarkan Hanya engkaulah yang kami sembah Tunjukkanlah kami Jalan yang lurus Siapakah pemberi petunjuk Jalan yang lurus Jelas Disahkan Dan ditegaskan Juga diinstruksikan Di dalam Azukruf ayat 61 Isah adalah Pemberi petunjuk Jalan yang lurus Menyembah dia Itulah jalan yang lurus Harusnya Kamu sebagai jemaah-jemaah Pahami kitabmu Gaji dengan benar Gunakan logika Gunakan akal sehat Jangan gunakan dengkul Berhati lagi Quranmu Gaji lagi kitabmu Dan pahami dengan benar Disitulah kamu akan mendapatkan Hidayah dari Tuhan Yesus Bukan malah Gajetot pintu hidayah Oh Allah Begitu loh Makanya saya itu heran Koonstruksi siapa itu Bagaimana bisa kamu mengatakan Quran itu Adalah kitab sains Sementara isinya Sangat-sangat-sangat Ambu radul Sangat ambu radul Dan tidak sesuai Dengan ajaran yang benar Kenapa? Karena di dalam Quran Hanyalah terdapat Ayat pelajat Ayat ngerapok Kemudian dimodifikasi Dan diinovasikan Melalui kreasi Seorang yang buta huruf Lalu distempeli Dengan mengatakan Itu adalah dari Allah Sesungguhnya itu adalah Suatu maksiat Yang mana Jika Muhammad Mengarang suatu ayat Lalu kemudian Diatas namakan Dengan nama Allah Sembahan bagan purais Yang berkelamin laki-laki Dan dia punya anak kawin Ya Maka Maka niscaya Allah Akan memotong Urap nadinya mereka Dan ini ternyata Digenapi oleh Muhammad Dan faktanya Muhammad mengalami Masa-masa sulit Dimana dia menerima Azab dan laknat Dari Tuhan yang maha esa Ya Sebagaimana Dikatakan Bahwa jika Muhammad Mengarang suatu ayat Maka akan dipotong Urap nadinya Dan itu benar Ketika Muhammad Diracun Oleh perempuan Kaibar Disitulah Jalaran Apa itu Bahasa Indonesia Jalaran itu Disitu jalan Jalan Supaya Muhammad Itu mendapatkan Suatu azab Azab yang nyata Azab yang pedih Sehingga Selama 4 tahun Dia tersiksa Dia menderita Dan dia merasa Kesakitan yang Amat luar biasa Bahkan dikisahkan Di dalam hadits Ya Sahabat Muhammad Semenjak kejadian Muhammad Memakan Memakan racun Di Kaibar Ya Sejak saat itu pula Sahabat Muhammad Melihat Racun itu Menempel Di anak Di dalam Muhammad Ini artinya apa Muhammad Setiap malam Setiap hari Setiap menit Setiap jam Selalu Tersiksa oleh Karena azab Yang pedih Ditimpatkan Kepadanya Melalui racun itu Sebenarnya Yang membunuh Muhammad Memang bukan racun Tetapi azab Melalui racun itu Sehingga pada Akhirnya Pada masa Masa Dia Harus Dicabut nyawanya Dan dia harus Tewas secara Mengenaskan Muhammad berkata Oh Aisyah Aisyah Oh Aisyah Aku masih merasakan Sakit Akibat Daging yang Aku makan Yang sekarang Memotong Uru Ya itu bener Memotong Uru Tadi Aku bukan Memotong Begitu Jadi Jelas Kamu harus Memahami Kitabmu Supaya Kamu Tidak Tersesat Dan supaya Kamu Mendapatkan Pencerahan Yang Mana Sebenarnya Kalau kita Melihat lagi Kembali Ke sejarah Bagaimana Kur'an Bisa Ada Dalam Bentuk Buku Sampai Hari Ini Wah itu Posesnya Panjang Dia bertemu Sosok Arwah Lalu Kemudian Disuruh Membaca Lalu Dia berkata Aku Tidak Dapat Membaca Lalu Dicekek Sampai Berulang Tiga Kali Lalu Kemudian Ditulis Menjadi Musab Musab Itu Dikumpulkan Lalu Dibakar Oleh Usman Oleh Karena Pembaca Pembacanya Itu Merasa Bacaan Yang Ini Benar Bacaan Ini Yang Benar Bacaan Kaum Yang Lain Yang Benar Lalu Mereka Saling Mengkafirkan Akhirnya Semua Diseragamkan Dan Semua Naskah Musab Musab Kur'an Dibakar Lainnya Sampah Setahu Saya Yang Dibakar Itu Barang Barang Gak Berguna Atau Sampah Ya Kalau Bentuk Kertas Berarti Sudah Jadi Sampah Dibakar Masa Bagaimana Tetap Harusnya Tidak Sampai Dibakar Karena Kitab Suci Itu Memuat Kalimat Kalimat Firman Tuhan Begitu Kristen Sekalipun Sekalipun Ada Kesalahan Terjemahan Walaupun Itu Direvisi Terjemahannya Bukan Bahasa Aslinya Tetap Tidak Pernah Membakar Kitab Suci Layaknya Sampah Tetapi Faktanya Kur'an Yang Konon Kitab Suci Memuat Firman Firman Allah Tetapi Kalian Nurani Kalian Dimana Musaf Musaf Itu Memuat Firman Allah Dan Kalian Bakar Seperti Sampah Hello Tidakkah Kalian Malu Terhadap Perbuatan Kalian Makanya Kalau Ada Slogan Di Dunia Ini Yang Mengatakan Isla Bakarlah Seluruh Kur'an Seluruh Kur'an Di Muka Bumi Ini Kami Masih Bisa Menghapalkannya Itu Benar Buktinya Apa Buktinya Usman Pernah Membakar Musaf Para Penghapal Penghapal Kur'an Yang Beda Versi Ini Menuliskan Kembali Nah Kalau Saran Dari Saya Lain Kali Kalau Mau Membuat Revisi Besar Besaran Terhadap Kitab Suci Jangan Kitab Suci Yang Dibakar Penghapal Penghapalnya Juga Dibakar Karena Supaya Tidak Ada Lagi Yang Menuliskan Begitu Jadi Bagaimana Bisa Kur'an Dianggap Sebagai Kitab Suci Isinya Mengandung Sains Sementara Proses Dijadikan Menjadi Buku Saja Proses Kur'an Sampai Ada Hari Ini Dalam Bentuk Buku Dan Diperjual Belikan Secara Murah Itu Prosesnya Saja Tidak Lazim Kitab Suci Lalu Bagaimana Kita Tidak Hanya Sempit Oh Ini Hanya Metermakan Doktrin Dari Ustadz Ustadz Yang Cuman Mau Duit Dari Kota Kamal Atau Duit Salam Tempel Ketika Mengusir Jin Gitu Kan Mengusir Jin Pakai Air Segelas Dibacain Doa Doa Apa Mantra Yasin Terus Kemudian Dikasih Minum Akhirnya Apa Akhirnya Dia Mengusir Setan Terus Pulang Dikasih Duit 300.000 Dikasih Duit 200.000 500.000 Lumayan Kan Kok Keluar Topik Si Ferguson Ya Saya Kan Bilang Sains Berdasarkan Dua Kitab Suci Perspektif Ini Kok Malah Kemana Mana Gitu Loh Fokus Mau Fokus Diskusi Nggak Ya Kenapa Saya Angkat Topik Sain Ini Loh Ferguson Penjelasan Saya Apapun Itu Namanya Tuhan Itu Adalah Maha Kreator Dialah Yang Menciptakan Semesta Ini Dia Yang Awal Dan Yang Akhir Dia Tahu Skenario Di Dunia Ini Seperti Apa Dan Ciptanya Ini Seperti Apa Nah Sainte Itu Ya Sainte Itu Pasti Karena Yang Menciptakan Akhlab Suci Itu Adalah Tuhan Dia Tahu Sainte Kedepan Ini Seperti Apa Akan 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 Kedepannya Ini Seperti Apa Nah Ketika Ayat Ayat Kitab Suci Menunjukkan Sebuah Kebenaran Dan Pengakuan Dari Para Ilmuwan Di Bidangnya Ya Itu Menunjukkan Bahwa Benar Ayat Ayat Al-Quran Itu Benar Firman Dari Allah Karena Apa Karena Tidak Mungkin Ribuan Tahun Yang Lalu Entah Al-Quran Sudah Ribuan Tahun Yang Lewat Ya Secara Teknologi Belum Ada Alat Alat Yang Modern Ya Ketika Alat Modern Canggih Ditemukan Dan Ternyata Sesuai Dengan Ayat Kitab Suci Berarti Kitab Ayat Itu Benar Benar Menunjukkan Bahwa Itu Adalah Firman Allah Karena Apa Hanya Allah Yang Bisa Tahu Kedepannya Ini Dunia Dan Ciptaannya Ini Akan Seperti Apa Karena Dia Adalah Maha Kreator Dia Adalah Yang Mempunyai Skenarionya Itu Maksud Saya Ferguson Fokus Ketopiknya Silahkan Embriologi Karena Kamu Tadi Mengatakan Bahwa Proses Kelahiran Atau Proses Pembentukan Janin Di Al-Quran Seamburadul Yuk Kita Compare Silahkan Kamu Tunjukkan Ayat Dari Bibel Tentang Proses Embriologi Nanti Saya Kasih Ayat Dari Al-Quran Tentang Proses Embriologi Disitu Nanti Kita Akan Mengelaborasi Ayat Masing-masing Berdasarkan Penemuan Penemuan Yang Terbaru Yang Secara Valid Ditemukan Oleh Para Ilmuwan Ilmuwan Di Bidangnya Gitu Ferguson Begini Mbak Farhan Yang Saya Hargai Yang Berusaha Kamu Lakukan Itu Bukan Untuk Moncat Topik Tapi Untuk Menghindar Untuk Salto Salto Terhadap Kitabmu Yang Sedang Ingin Kita Berdua Bahas Yang Sedang Ingin Kita Berdua Kaji Kenapa Karena Ketika Quran Semuanya Dibahas Ayat Tentang Sain Maka Disitu Tersingkap Tentang Kitabmu Yang Ternyata Isinya Amburadul Begitu Makanya Kamu Merasa Tidak Terpancing Bukan Saya Memancing Justru Disini Saya Sedang Memberikan Suatu Topik Yang Sesuai Dan Saya Sedang Memberikan Pemaparan Sedikit Saya Memberikan Tausia Pelajaran Sejarah Kamu Saya Tidak Melebar Ini Masih Terhadap Sense Yang Ada Dalam Quran Sebagaimana Yang Sudah Saya Katakan Bahwa Tidak Ada Sains Yang Benar Di Dalam Quran Bahkan Quran Sangat Bertentangan Dengan Sains Ada 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 Orang Orang Para Ilmuwan Barat Mengatakan Jika Di Dalam Quran Terdapat Atau Cocok Dengan Sains Itu Hanyalah Konspirasi Semua Klaim Itu Hanyalah Konspirasi Ketika NASA Di Fitnah Katanya NASA Memproklamirkan Atau Memproklamasikan Suatu Statement Suatu Pengakuan Bahwa Mereka Melihat Bulan terbelah, ada garisnya gitu loh bahwa bulan itu pernah terbelah nah dari sini, kemudian berita itu viral dan sampai ke NASA NASA membuat pengumuman bahwa mereka tidak pernah melakukan klaim seperti itu nah disini jelas ya bahwa apapun yang dikatakan oleh ilmuwan barat yang konon katanya bersenyungan dengan sains dan Quran itu semua hanya propaganda dan konspirasi terhadap kebenaran yang dilakukan untuk seolah-olah kitabnya itu terlihat benar begitu loh, saya tidak memancing kamu yang merasa terpancing karena kamu berusaha menghindari kitabmu untuk dibahas sebagaimana yang sudah saya paparkan kepada kamu sebagai tausia bahwa di dalam Quranmu tidak ada ketepatan bahkan bentrok dengan proses penciptaan manusia pun sangat error di dalam kitabmu seperti yang saya sebutkan ini ketiga kalinya atau keempat kalinya saya menyebutkan bahwa di dalam Quran surah Al-Allah ayat 2 Disitu dikatakan ikro Dari ayat 1 Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Begitu katanya Manusia tercipta dari segumpal darah Nah, kemudian Di dalam an-anabiyah Dikatakan segala Makhluk hidup Kami ciptakan dari air Termasuk tumbuhan, babi Kelabang, cicak Bunga bangkai, bunga tulip Bunga lotus, eh tulis sama lotus sama ya Terus apalagi Buruk, nah Kamu dan manusia lainnya Tercipta dari air Gitu loh Nah ini sudah bertentangan Al-Alak ayat 2 dengan An-Anambiah Ayat 30 Semuanya satu sama lain Ini dua ayat saling bentrok Belum lagi ditambah Dengan Al-Baqarah dan Al-Araf Yang mengatakan Bahwa Adam, manusia Tercipta dari tanah Begitu Jadi yang bener yang mana Manusia tercipta dari segumpal darah Dari air, atau dari tanah Begitu loh Dan kalau kamu menganggap ya Berteori, Allah menciptakan manusia Dengan tanah dan air loh Dimana ayatnya Tidak ada itu ayatnya, kalau tanah capur air Capur segumpal darah, diaduk-aduk Diempel-empel, kayak adonan kue Terus akhirnya jadi manusia Oh tidak seperti itu Please, jangan menggunakan asumsi Dalam memahami suatu kitab suci yang eros Seperti kamu Saya juga tidak akan berpancing Dengan rulesmu Yang tidak bisa Berbuat adil Yang saya rasa itu tidak adil Itu hanya persetujuan setihak Kenapa tidak langsung ditelepon Kan kalau ditelepon Kita bisa ngomong gablang Enak-enakan Ya kan Terus bisa sambil silah turami juga Ngobrol Ya kan Ya kamu gak berani Rata-rata debater islam Itu mereka tidak akan berani menghadapi saya langsung via telpon Walaupun saya ngomongnya cuma sedikit Gak akan berani Karena apa? Karena menghadapi Ustadz Malik Ferguson itu bukan hanya sulit Tapi mustahil Paham ya? Jadi Saya tahu bahwa kualitasmu itu masih di bawah standar Cuman kamu ya Nanti saya meminta itu untuk kamu menjelaskan Apakah kitab melayak disebut kitab suci Atau hanya cuman majalah Majalah berita hoax Bingung saya sama kamu Ya kita ngobrol santai Tapi kamu merasa terpancing Begini trik kamu Bahkan kamu membatasi saya untuk tidak berbicara lebih dari 3 menit Ini trik terbaru Ada aja ya Untuk berusaha mengalahkan atau menjatuhkan Ustadz Malik Ferguson Ada Ada aja loh Pake triknya ada aja Pasik banget ini Gini-gini ya Saya tidak Tidak memancing kamu Atau berusaha memperolok-olok kitabmu Tetapi kita sebagai suatu hasana kajian keilmuan Wawasan Ada baiknya Kita membahas dulu satu topik tentang kitabmu Ya kan? Supaya fokus Begitu loh Bukan mau memperolok Saya hanya menjelaskan memaparkan ini loh Ternyata kitabmu seperti ini Ya Tolong saya meminta itu untuk kamu menjelaskan Apakah kitabmu layak disebut kitab suci Atau hanya Cuman Majalah Majalah berita hoax Gitu Bukan saya mau memperolok-olok Tidak Saya niatnya baik kok Ngobrol baik-baik Sembari silah turami Kamu sendiri yang merasa terpancing Aneh kamu itu Ya Coba Kalau voice note Ya Jangan panjang-panjang Ya Voice note sampai 13 menit Dibagi 3 menit Nanti saya tanggapin 3 menit Saya tanggapin Ya Males saya kalau debat panjang-panjang Banget dengerinya ya Gak tiktok namanya itu Kamu monolog Bukan tipe dialogis Tapi tipe monologis kamu ya Banyak belajar dulu Kaida-kaida Etika-etika Dalam berdiskusi Ferguson ya Kamu kan anak 22 tahun kan Dibuka sendiri sama temen-temennya Ferguson Ferguson Kamu kan Semalung kan dikatain kan Anak 22 tahun Tahu apa Kan dikituin sama temen kamu sendiri kan Itulah Ferguson ya Kalau namanya lagi diskusi Ya Aturan-aturan rule of the gate nya Diatak-atin Kalau memang ini Kan tadi saya bilang 3 menit 3 menit aja penjelasannya Tanggapinnya juga saya bisa gitu loh Nanti saya kasih bukti Ayat-ayatnya ya Teori Big Bang Apa kamu meragukan Stephen Hawking Ya Kamu meragukan Stephen Hawking Kamu tuh siapa Dengan kapasitas otak kecil Penyembah kolor ya Gak mungkin lah Otak kamu mampu ya Jadi teman-temanku sekalian Tadi Mbak ini Nona ini yang namanya Mbak Farhan Sempat ngejapri saya Ngechat saya Dengan nada ejekan dan makian Ya Karena Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan Itu adalah benar Dari buahnya lah Kita mengenal ajaran orang itu Ya jadi kita cukup tahu Ternyata orang ini Sifatnya seperti ini Tingkanya seperti ini Mulutnya seperti itu Ajarannya ternyata seperti apa Sebagaimana sunnah Dalam Quran Surah Al-Anfal Ayat 22 dan 55 Bahkan manusia pun disebut Binatang yang hina Gitu loh Sesungguhnya Binatang atau makhluk yang hina Di sisi Allah adalah Orang-orang kafir tuh Orang-orang kafirnya dikatakan Binatang hina Manusia dikatakan binatang hina Gitu Gimana dong Ya kan Parah itu kan Nah Kalian bisa menilai sendiri lah Dari buahnya itu Kita bisa mengenal ajaran seseorang Apa yang dia nyam selama ini Apa yang siapa yang mendidiknya selama ini Oke Ya Kayaknya segitu ya Cukup Nanti kita akan lanjutkan lagi Karena Ustadz Malik Ferguson Ada mengirim saya beberapa Yang dia minta saya untuk Siarkan kepada teman-teman Semoga Di dalam percakapan tadi Kita melihat bahwa Proses embryo Di dalam Di dalam Quran Ya seperti yang Malik Malik Ferguson katakan tadi ya Banyak yang Bertentangan gitu Lalu proses Apa Pengkanonisasi Quran itu sendiri Ya karena katanya Sempat dibakar Gitu ya Ini merupakan pengetahuan saya juga Yang baru Karena Emang sempat dibakar Gitu Dan soal itu Yang katanya Ada pembuktian Bahwa Bulan pernah terbelah Ternyata ya NASA sendiri Sudah mengkonfirmasikan Bahwa itu tidak pernah terjadi Gitu Jadi itu kesimpulannya Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Saya bukan pasukan berjalan Pasukan berkuda Pasukan menembak Saya tidak menembaki musuh Tapi saya laskar Kristus Lalu Diakan Terima kasih Tuhan